Dengan sebaik-baik, kalau menyangkak saja hati, kalau dua juta rakyat atau sejuta rakyat yang tidak memilih dia menyangkak saja, maka menyangkaklah hasil pembangunan ini. Jangan menyangkak-menyangkak juga, hening saja lah kalau tidak suka. Ya dia menang, bagaimana lagi? Ada yang kontradiksi sebenarnya dalam pilkada ini, dengan biaya triliunan rupiah, sementara kita juga perlu uang triliunan rupiah untuk kesehatan, sebenarnya tidak ada demokrasi seharga nyawa. Itu yang penting. Tapi kita mengabaikannya, sebenarnya begitu kita sangat fokus kepada kesehatan, demokrasi itu adalah dayang-dayang dari kehidupan kita berbangsa. Eh tapi sudah berlalu, apa boleh buat? Nah karena sudah berlalu, ada kontradiksinya. Apa itu kontradiksinya? Yang pertama, dulu meriah sekali, macam-macam jenian rakyat muncul berbaju seragam, sekarang semua pakai masker, hati-hati, jaga jarak. Sehingga karena pakai masker ini, pandangan pertama anak-anak remaja ini sekarang terhambat, mana yang cantik, mana yang gagah ini? Jadi tidak terlihat lagi, sesuatu yang sepele sebenarnya, tetapi berapa dalamnya berpengaruh masker pada cinta. Nah apalagi pada demokrasi. Pandemi atau wabah corona ini memaksa orang dan memaksa calon-calon kepala daerah itu untuk sosialisasi di medsos. Di dunia medsos yang mahal luas itu, beredarlah informasi-informasi hitam dan negatif. Kemudian di tracking, siapa ini yang menyebar pertama kali? Akhirnya, media medsos itu memakan orang yang memanfaatkannya. Dipanggillah oleh polisi. Jadi, di saluran yang diharapkan bisa berdampak positif itu membawa residu, membawa hal buruk yang kemudian menyebabkan orang menjadi sensa, rusuh, dan akhirnya merusak image-nya dia. Untuk berdiri sendirian di puncak yang sempit, banyak orang yang mesti dikorbankan. Bagaimana cara mengorbankan orang? Pertama dengan memperbaiki kualitas diri. Yang kedua, dengan black campaign. Yang ketiga, melalui jalur hukum. Melalui jalur hukum itu, maksudnya adalah kadu mengadukan. Si A mengadukan si B, si B mengadukan si C, si C mengadukan si A. Bolak-balik di situ, jalur hukum ini kan mematikan. Orang akan memucap pasti kalau dipanggil oleh polisi. Nah, kalau itu sudah, dipanggil KT namanya di Sumatera Barat. Nah, itu poin bagi lawan. Jadi, lawan poin itu. Dengan demikian, dicari-cari kesalahan atau dia memang ada salah, dipakai ketika itu. Jadi, di Sumatera Barat itu kadu mengadukan bukan hanya di Pilgup, tapi juga di pemilihan bupati dan melipat tak ada. Pertama, tidak percaya diri. Yang kedua, memandang itu bisa jadi alat untuk menaikkan suara. Pakailah alat ini untuk mengadukan orang. Yang ketiga, memang terjadi sebuah kesalahan dan ia memang patut dikadukan. Nah, tiga hal itu. Tapi, tapi begini ya. Jika kita kuat, jika kita memang seorang pemimpin, sekuat apapun serang itu no problem. Tidak ada masalah. Ini kalau hanya dikadukan ke polisi, dan kan bisa dijawab. Tidak merusak imek sebenarnya. Kalau pandai menjaga masakan kita, yang penting dapur kita, suasana batin di dalam tim itu kuat. Kita kan sudah antisipasi yang mana kelembangan saya nih. Harus dikaji oleh sebuah tim sebenarnya. Nah, itu. Kemudian, visi yang tajam. Jika memang ada perbuatan untuk rakyat yang dijanjikan bagus, bahkan sangat bagus, apapun yang dibilang tentang dia, tidak akan didengar rakyat. Nah, negatif kempen itu, hal-hal yang negatif tentang orang yang sudah menjadi radio lutut, rahasia umum kemudian, tapi mana buktinya, dikadukan. Maka kita yang dikadukan itu, bisa menjadikan itu alat untuk menjelaskan seterang-terangnya, sehingga orang tidak ragu lagi. Dan itu sudah terbukti pada beberapa kasus di Sumatera Barat. Oh, tidak banyak. Nah, jadi ada untungnya juga. Nah, begitulah jalur hukum kalau dipakai, kalau dimanfaatkan, dimanage dengan baik, membawa untung kepada kita. Bisa jadi kita sebagai orang yang dizalim. Tapi kalau mengamuk-ngamuk saja, tentu dia menjadi negatif pula. Demikian. Analisa berikut adalah, Sumatera Barat diberi rahmat oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang terpilih sekarang. Karena itu, apa doa rakyat? Sebenarnya, apa ucapan rakyat adalah doa. Jika mereka memandang pemimpin yang terpilih itu adalah baik, dan berharap pembangunan menjadi lancar, maka itu yang akan terjadi. Tetapi kalau cemih saja yang keluar, maka cemihlah yang akan terjadi. Ucapan adalah doa. Jika kita mengubah persepsi kita, karena dalam demokrasi, sebegitu pemilihan selesai, urusan sengketa apapun selesai. Maka kita, dialah pemimpin kita. Keceh orang menang, kesialah kiamakwa, ketua bakwa. Yang dimaksud oleh ungkapan ini, mari kita menolong mereka, menjaga atau mematuhi mereka, dengan sebaik-baiknya. Kalau menyangkak saja hati, kalau dua juta rakyat, atau sejuta rakyat yang tidak memilih, dia menyangkak saja hati, maka menyangkaklah hasil pembangunan ini. Jangan menyangkak-menyangkak juga, hening saja lah kalau tidak suka. Ya, dia menang. Bagaimana lagi? Daripada merutuk-rutuk, naik darah setorok, setorok, setorok. Nah, ini adalah proses terakhir. Kita tunggu, tunggu menuar. Dan siapa yang menang? Bukpati, wali kota, gubernur. Kita tunggu hasilnya. Kemudian mau ke MK, pergilah. Kemudian kita tunggu lagi. Kalau setelah itu, baru dilantik. Lantas kemudian, kita tunggu pula lima tahun lagi. Kita bercakap pula lagi. Trend yang lagi. Yang jelas, kopi kalau diseduh, sepenuh hati, nikmatnya akan terasa sampai ke hati. Memilih pemimpin, begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting, hati dan meriah. Jika masih ingin mendengar apa-apa. Terima kasih telah menonton